Seorang guru SD Sayang Kecamatan Jatinangor, Sumedang bernama Sumaryadi, 55 tahun lolos dari kecelakaan maut Sabtu 25 Juni, yang merupakan satu-satunya guru SD Sayang yang tidak ikut ke pengandaran, sehingga selamat dari kecelakaan maut di Tasik Melaya. Dikitaui bus rombongan guru SD Sayang mengalami kecelakaan di Jalan Raya Raja Polah, Tasik Melaya, hingga mengakibatkan tiga orang meninggal dunia di lokasi kejadian. Saat ditanya soal firasat, Sumaryadi mengaku tak merasakan firasat buruk apapun. Namun sebelum berangkat, ia memang mengaku sangat malas dan kurang bersemangat untuk bepergian. Selain itu, istrinya tiba-tiba sakit dan membuatnya semakin yakin untuk tidak berangkat ke pengandaran meski sudah berkemas membawa pakaian ganti dan makanan. Yang mengatakan sebanyak sekitar 55 orang, anggota rombongan itu merupakan guru-guru yang masih aktif, dengan keluarganya juga ada guru-guru yang baru saja pensiun. Rombongan itu rencananya akan menghabiskan waktu dua hari di pengandaran. Sumaryadi memastikan bus yang ditumpangi oleh guru SD Sayang dalam kondisi layak jalan. Guru olahraga ini mengatakan para guru SD Sayang berangkat sekitar pukul 10 malam waktu Indonesia Barat dari sekolah. Kabupaten Tasik Melaya Kota KBP Azari Kurniawan mengatakan penyebab kecelakaan bus tersebut di Jalan Raja Polah, Kabupaten Tasik Melaya, diakibatkan disebabkan masuk kami oleh sopir yang mengantuk. Hal itu sesuai dengan pengakuan Dedy Kurnia, sopir bus citra trans utama yang mengalami kejadian nahas. Dedy hanya menerita luka ringan meski bus yang dikemudikannya terjun ke jurang dengan posisi telentang, dibetulan Cirende Desa Manggunsar di Kecamatan Raja Polah, Tasik Melaya pada Sabtu 25 Juni Dinihari sekitar pukul 1 Dinihari. Beberapa saat sebelum tiba di lokasi musibah di mana jalan agak lurus dan menurun, Dedy mengaku tertidur beberapa detik hingga membuat bus oleng ke kiri dan kemudian masuk ke dalam jurang sedalam 10 meter. Dedy sendiri saat ini masih dalam perawatan sehingga belum bisa diperiksa oleh pihak kepolisian lebih lanjut. Berikut agak yang kami tampilkan, Tribuners Keterangan dari Sumari Adi, guru yang selamat. Jadi saya gak ikut jadi rombongan ke pengandangan. Pak, ini Pak, sebelumnya Bapak mendapatkan dirasa buruk apa, bermimpi apa Pak ini sebelum kejadian Pak? Pak, kalau mau mimpi apa, tidak gitu ya. Masa-rasanya Kak, biasanya agak semangat kalau mau berangkat kemana-mana gitu ya. Tapi waktu kemarin itu, karena mungkin istri saya sakit atau gimana, jadi mau berangkat ya. Kurang semangat gitu, mau belanja juga disuruh-suruh sama istri saya. Kemudian mempereskan pakaian juga, saya saya, males gitu. Ini gimana gitu, masalahnya ya itu ya istri. Istri kemungkinan ya tidak mengizinkan, tapi walaupun dia mengizinkan juga, Saya bersenang-senang, istri di rumah sakit. Padahalnya Bapak juga berencana akan ikut juga ya Pak ya? Iya, udah. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!